di youtube, di facebook, gitu akhirnya sampe nonton channel saya gimana? akhirnya sampe nonton channel saya gak? iya iyalah pak, subscribe nah oke, jadi banyak kan masalah di hongkong enggak, banyak banyak berbagai masalah jadi aku kok pengen curhat kalian jendengan aku, kayaknya kok bisa dipercaya daripada si tetangga-tetangga aku pagi mbak dengan wong ganteng sang dunyo ada yang bisa dibanting pagi ini malam bapak masak malam mbak iya disini malam disini cerah sumringah gimana? posisi dimana sih bapaknya? saya posisi di kos bebe mbak iya meet lah besok sama kakak mbak neninya insyaallah kalau udah nyampe nikah mbak neni iya, kenapa mbak neni? enggak, kemarin dapet nomor jendengan tapi alhamdulillah udah selesai unek-uneknya udah dijambangin besok tinggal pemberangkatan aja pak oh, udah dapet solusi udah ya, udah-udahan mudah-mudahan maksudnya gimana sih? aku enggak paham nih mbak gimana ceritanya? iya, besok aja disana loh, sampe ini mau berangkat PAP? iya, mau berangkat insyaallah besok pak oh, iya, bisa kebujungnya paling oke oke, siap yuk salam oke masih ada suaminya temen-temen jadi mau curhat bingung karena juga nomornya cowok oke jadi buat temen-temen semuanya sekali lagi saya angkat telpon dulu ya halo, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bersama saya wow, ganteng saat dulu ada yang bisa gak pun ter wah, HP ini rewel jipidat boton gengi loh gak cuman anak-anak yang rewel HP juga bisa rewel oke nah, kalau aku ngangkat ternyata gak nung kalau aku boton nyambung-nyambung ya pak wah, jalo adik mbak berarti jalo adik nganteng kejap kalau tak mati ini pas bahasa Indonesia ya mbak dikromo ya aku terus jadi kayak kriayi ya aku ini wong embongan soalnya yang ngoko soalnya kalau aku ngukul ini ngebrosa kromo jadi ini yang ingin bahasa Indonesia lada kakek ya pak ya gak apa-apa bahasa Indonesia saja nyantai bisa diterima oleh seluruh dunia oh, mbak iya, iya siap kan lada kakek-kakek pun dikuyung ya sudah biasa mbak gak usah takut diketawain orang oh mukanya gak kelihatan kok, tenang saja nge, nge, nge siap pak ngeten kula bahasa orang kelihatkan yang kong kula SMS-nya minggi kan kula kasusnya kan paspor metrik hmm, paspor metrik nah, ini nge, rianiku kula nge, nyambut hamil dong malaysia 5 tahun terus langsung deh kula dame paspor SPLP paspor tendang nah terus kan dame paspor tendang eh kalo pake paspor tendang kan kena metrik Saya mencerita lanjut aja Aku coba mencerna Mencerna masalahnya Terus Udah kena metrik Udah kena metrik 7 tahun Sudah berlalu Aku urus paspor lagi Mau ke Arab Mau jadi TKW ke Arab Nah sudah pasporan Ternyata ada masalah Keluarga ku, ibuku sakit Jadi tak pending dulu Tapi agennya dihubungi gak bisa Jadi paspor ku itu dinyatakan hilang Soalnya agennya gak bisa Tak hubungi, nomornya harus gak ada Pas itu kan ada Kendala ibu sakit Jadi pikirannya semerawut Maksudnya gak itu Terus sekarang udah satu tahun Yang lalu itu yang mau ke Arab Bulan Desember Kemarin tepatnya 2021 Terus sekarang mau Pengen ke luar negeri lagi Terus kemarin tanya sama Agent-agent Yang di Facebook-Facebook itu pak Katanya Oh itu berarti sampe Kena metrik mbak Gitu Tapi orangnya Cuman bilang gini Kalau kena metrik itu mahal Katanya kayak gitu Terus Kendalanya aku di sini tuh Gini Metrik itu Ngatasinya gimana Terus Cara pilih PL yang Resmi atau enggak Itu gimana Soalnya aku kan Gak ada dana Jadi takut pak Misalnya Dapet PL yang Abel-abel Kayak gitu kan Banyak tau di Facebook-Facebook Komen-komen Ternyata Udah nyampe sana Suruh bayar Ternyata gini-gini Gitu Solusinya Untuk cari PL yang Baik Terus sama Ngatasin paspor metrik itu Gimana Kan saya enggak tau pak Oke Sudah Dua Nanti baru disambung lagi Pertanyaan Oke dua Saya selesaikan dulu ya Jawabannya Iya Jadi Jadi Samen Pernah kemana saja Dulu pernah ke Malaysia Terus 5 tahun Terus Terus Udah Kayak itu aja Terus Kemalisianya Tiga tahunnya Pakai permit Terus yang dua tahun terakhir Itu ngosong Soalnya permitnya Kena tipu Di Malaysia Jadi aku pulangnya Pakai SPLP Siap Oke Jadi Samen ini berarti Kalau nelpon saya Berangkatnya ke Hongkong ya Rencananya kayak gitu pak Rencananya ke Hongkong Cuman kan Karena enggak ada biaya Jadi kan Saya kan Memastikan dulu Masalah saya itu Seberat apa Gitu Enggak ada yang berat Atau memang harus biaya Atau enggak Masalah Samen enggak berat Iya Jadi Langsung tak pangkas aja Masalah Samen enggak berat Jadi Oh gitu Anggap aja Samen enggak punya paspor Selesai kan Kok gitu Iya dong Kalau metrik Katanya kena biaya mahal itu Memang benar ya pak Mbak Sekarang gini aja nih Kalau Samen sudah proses Misalnya ke Arab Misalnya terus ke Ke Malaysia ya Ibaratnya Samen udah pernah proses ke sana Kemudian Samen pulang ke Indonesia Ya Terus nunggu sampai Seberapa lama itu Otomatis paspor kan udah mati Kan yang terakhir pasporan setahun yang lalu Setahun yang lalu itu mau ke Arab Jadi Tujuh tahun Oke Oke Jadi Saya bilang bahwa Anggap aja paspornya mati Selesai Atau hilang Selesai Samen proses lagi Dari awal Bisa dipahami Oh Geng-geng-geng Siap paham Anggap aja data itu tenggelam Karena Samen ini Mau keluar dengan tujuan yang berbeda PT yang berbeda Bisa dipahami gak Jadi saya sederhanakan Cara berpikir Samen Tak sederhanakan Gak usah mikir metrik Metrik ton Metrik ABC Metrik Z Metrik E Hapus dalam ingatan Samen Anggap Samen proses baru Gak punya paspor Selesai Bisa dipahami gak Halo Geng-geng Siap Siap pak paham Sekarang Nah itu jawaban tentang Masalah metrik-metrikan Ya Jadi Anggap Samen hilang Anggap gak ada Ditanya sudah pernah bikin paspor Belum Toh pun Samen daerahnya dimana Ya PT Samen misalnya PT-nya Samen itu di Semarang Ya kan Samen bikin di Semarang Nah ketika nanti saya Samen proses dengan saya Bikin paspornya di Jakarta misalnya Atau paspornya di Malang Oke Di Di pasporan itu Kan pasti ada orangnya PT Ya kan Kalau ada majikan yang mau sama Samen Diusahakan bagaimana caranya Samen terbang Bisa dipahami gak Oh iya 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 Sekarang itu muatannya adalah Sejauh mana rejeki Samen itu ada Tinggal Kalau berproses karena Samen non Hongkong Otomatis harus ke PT dulu Belajar dulu Dengan usia yang relatif muda Biasanya diterima sama mereka Nah yang saya sampaikan Nah yang saya sampaikan Di PT itu bukan hal yang berat Yang berat Kalau sudah sampai di Hongkong Nah pertanyaan saya Pertanyaan saya ini Itu tadi kan Saya samen nanyain PL dan Metrik Metrik aman kan Metrik no problem Sekarang yang PL yang baik Nah untuk mengetahui PL yang baik Nah saya cerita lanjut dulu Bahwa kalau Samen ke Hongkong Itu tidak semudah yang dibayangkan Iya kan Samen dapet nomor telepon saya Dari siapa Dari mana Dari Facebook Kan aku sering lihat Statusnya ibu yang di Hongkong itu Terus ya gitu loh pak Merembet-merembet Di Youtube Di Facebook Akhirnya samen nonton channel saya Mbak Ego Gimana Akhirnya samen nonton channel saya gak Iya iyalah pak Subscribe Nah oke Jadi Banyak kan masalah di Hongkong Banyak Banyak berbagai masalah Jadi kalau kok pengennya Jurat kalian jenengkan Kayaknya kok Bisa dipercaya Daripada si tetangga-tetangga aku Jadi muka-muka Orang bisa dipercaya Kayak saya gitu ya pak Oke Ngeluconi Jadi gini oke Berat mbak Jadi dipercaya sama orang itu berat Karena memegang amanah Kepercayaan itu Nilainya berat sekali Makanya saya sampaikan Kalau samen berproses Ya sudah Berarti prosesnya manual Sampen akan Masuk ke PT Sampen akan belajar Terus samen kan gak ada biaya Ya samen tinggal Masuk ke PT nya Udah belajar Udah Jadi menurut saya Jadi menurut saya Ya nanti tinggal rejekinya samen Karena sekali lagi Anak belum tentu Sudah Ex Hong Kong Itu juga belum tentu juga Faktor rejekinya Tapi begitu samen ada rejeki Yang ex Hong Kong berangkat 5-6 bulan Samen 4 bulan saja Bisa diberangkatkan Karena usia relatif lebih muda Karena aku tahu sendiri Ada orang-orang Hong Kong Yang tipe karakternya Itu seralu nyari Anak yang non ex Sudah Tunggu sebentar Yang sudah biayanya murah Nanti Nyampe di Hong Kong Ya nurut Bahkan pekerjaan Bahkan pekerjaan Pekerjaan di luar peraturan Itu bisa dikerjakan Ya namanya anak baru Gitu loh mbak Bisa dipahami gak Genggih Bisa dipahami Makanya saya jelaskan Kesamen kondisi Yang ada disini Karena sekali lagi Ada tipe majikan Yang begitu Ada tipe majikan Yang memang Minta yang perfect Ada majikan Ya ush gak popo Gak pinter Ngkau tak ajari Nah Yang jadi persoalan Seperti masalah-masalah Yang ada di dalam konten saya Itu kan perbedaan budaya Mbak Culture Apameneh wongnya kayak sampean Kalo orangnya Kalo dilihat dari cara ngomongnya Kayak sampean-sampean ini nurut Akhirnya ketika nanti budal Berangkat Sampean-berangkat Sampean nurut Tapi nangburing Kok mesti ngeremeng Aduh Kayak ini temen re Rek ngebut-ngebut di Hong Kong Gak boten Bapak le Udah niat kerja Ya apa sih Maksudnya kan Dari niat ya Memang ya kan Dari niat aku Dari niat aku Bisa mengalahkan Oke Oke mbak Ya aku Aku sepakat Tapi Kalo sampean liat Dari beberapa Saya ngomong konten Kan lama-lama Saya membaca Jalan berpikir kan Dari cara berbicara pun Saya membaca Jalan berpikir Sehingga Untuk memprediksi ya Kita bukan Apa Dukun ya Kita juga bukan Ahli nujum Tapi setidaknya Orang-orang Berkarakter Dan bertipe Kayak sampean ini Nurut Ini yang Mode-mode Yang disukai Sama PT Yang juga bisa Dianjurkan ke majikan Oh Maksudkan Iya Nah Pasti no Loh aku gak pernah Mau bunuh harapan mbak Masyur tua pun gak akan Gue ini ku Gini mbak Aku takut kan Aku kan pernah Aku ambisi Untuk ke luar negeri itu Memang Itu Soalnya Gak ada andik rumah Jadi eh Penasaran tuh Ryo Takut Kalo kena tipu Lasing ini Soalnya kata temenku Helak Hongkongnya ku Gak seindal Tiktok Tapi Ini yang diseneng Ejen Langsung Sabet Gitu Jadi oke Sekarang itu clear ya Aku bilang Tidak mematakan harapan Jadi sampean Sampean gak perlu Aku bercerita PL yang bagaimana Ya Sampean ada Aku di konten terus Ya kan Aku selalu nongol Aku bisa dihubungi Aku bisa disimak Aku bisa ditelepon Bisa di WA Aku gak akan bilang Diri saya baik Dan bisa dipercaya Tapi Hongkong berat Persiapkan mental sampean Karena hanya orang-orang Yang bermental baja lah Yang dia akan kuat Dan bertahan di Hongkong Nah Sekarang saya mau tanya Prosedur Kalo proses dengan saya Gak enak tau Bisa Ini Sebenernya sudah di luar Kontek pertanyaan sampean Tapi kira-kira Sampean butuh info Atau gak Tanya dulu Biar enak lambeku Meniren nganggur Ternyata gak sampean Tanyakan Halo Nggak 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 Piy Oh Jok kami Tenggengen Sampe dengerin Berdua Satu Satu orang Cuman kan HP ini Aku lupa Rewe Kadang Kelorak-kelorak Ini pun Pakai headset Aku lupa Gak pakai headset Gak denger Oh ya sudah Berarti memang Mau beli lagi Harus berangkat Kauan-kauan Nanti beli yang bagus iPhone 14 Eh Pak Gini Kejap Kau penasaran Banget Nyikukan Kau 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 Ada yang Nawarin Untuk kerjaan di Singapur Itu Gantiin Orang tersebut Ikut tetanggaku Nah Deknya Kau gini Sampe Gelemah Kerjaan di Singapur Itu gantiin Aku Nanti semuanya Diurus sama Majikan Nah Itu bener enggak Pak Kalau Misalkan Di sana itu Majikan bener-bener Tanggung jawab Dengan PRT yang Yang Kedua Gitu Aku Takutnya Di sana Aku gak diurus No Permit Atau Enggak Di apa Yang minta Majikannya Sendiri Karena Aku Pisanya Bahasa Melayu Memang Ada Tawaran Sebulan Sampai Sekarang Pun Dek Tetap Nawarin Karena Dulu Pernah Kerjaan di Malaysia Jadi Tau Kerja Aku Gimana 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 Dia Tetap Nawarin Terus Tapi Aku Takutnya Nanti Disampai Di Singapur Sana Enggak Pernah Ke Singapur Takutnya Aku Enggak Dibuatin Permit Atau Gitu Kan Yang Minta Majikan Sendiri Terus Kalau Misalkan Ada Apa-apa Di Sana Jaga Sebelum Tahu Saya Dari Sampean Terus Saya Harus Berbuat Apa Gimana Solusinya Jadi Gini Sampai Sama Nanya Ke Saya Situasi Dan Keadaan Yang Saya Gak Tahu Eh Orang Itu Gimana Sifatnya Eh Orang Itu Karakternya Gimana Jadi Saya Akan Kasih Gambaran Tapi Tidak Penilaian Tentang Orang Itu Tapi Cara Berpikir Sampean Jadi Daya Nalar Sampean Yang Ingin Saya Sampaikan Supaya Sampean Bisa Nalar Dan Bisa Berpikir Karena Tujuan Saya Itu Tidak Memberikan Jawaban Tapi Membuat Sampean Itu Mampu Dan Bisa Berpikir Mana Langkah Yang Mau Sampean Ambil Jadi Gini Saya Kasih Tahu Kalau Hanya Berita Itu Ada Dari Teman Sampean Itu Akan Ada Dua Kemungkinan Antara Yes Dan No Antara Gambling Antara Baik Dan Tidak Karena Sampean Belum Datang Kesana Untuk Menyatakan Bahwa Orang Ini Bener Baik Atau Tidak Tapi Kalau Namanya Pekerjaan Dari Tahun Ini Tidak Diambil Tahun Besok Sampai Dikejar Sekarang Saya Tanya Orang Ini kok Ngejar Banget Pada Waktu Sudah Berjalan Apa Gak Ada Manusia Lain Kira Kira Sampai Manusia Curiga Atau Satu Ya Gitu Pak Dalam Satu Bulan Lebih Itu Kok Tetap Nah Itu Sampean Nalar Tapi Kalau Sampean Prinsipnya Orang Jawa Itu Hanya Satu Nek Wani Ojo Wadi Wadi Nek Wadi Ojo Wani Wani Nah Udah Prinsip Itu Aja Yang Sudah Kita Pakai Kalau Sampean Wadi Wadi Mending Gak Usah Tapi Sampean Wis Wani Wadi 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 Gak Senpol Dengan Segala Apapun Resiko Yang Akan Sampean Alami Kan Gitu Ceritanya Ya Jadi Sekali Lagi Aku Gak Bisa Memberikan Gambaran Apakah Orang Itu Baik Orang Itu Jelek Orang Itu Gak Bagus Orang Itu Bagus Kan Gak Bisa Mbak Ya kan Jadi Saya Mencoba Mendudukan Dari Cara Berpikir Sampean Makanya Kalau Sampean Misalnya Ke Hongkong Saya Ada Di Hongkong Bisa Ditelepon Bisa Dihubungi Bisa Ditemuin Orang Orang Pada Dengerin Orang Orang Pada Komen Saya Gak Menganggap Diri Saya Yang Terbaik Tapi Setidaknya Bleset Bleseto Kalau Sampean Mau Menjelekan Atau Tidak Terima Pun Dengan Saya Sosial Media Itu Bisa Menghakimi Saya Benar Bisa Dipahami Sekarang Setidaknya Sampean Sudah Punya Gambaran Terus Ada Yang Perlu Sampean Tanyakan Lagi Gak Ke Saya Gak Ada Tapi Saya Mau Mencari Semangat Apa Gini Mau Cari Semangat Aja Dari Yang 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 Biasa Ngatasi Mbak Mbak Yang Dondek Sana Kasus Kasus Mengerikan Aku Niatnya Tapi Kadang Kadang Lihat Video Kok Gini Benar Mengerikan Di Hongkong Jadi Saya Kasih Tahu Lagi Yang Cerita Di Konten Saya Sehari Tiga Sebulan Itu Cuman 90 Tapi Data Orang Yang Ke Hongkong Itu Hampir 150 Sampai 200 Ribu Mbak Dan Masih Banyak Orang Yang Berangkat Kesini Artinya Sebenarnya Jumlah Orang Orang Yang Masih Nyaman Yang Masih Ingin Merantau Lebih Banyak Dari Cerita Yang Menderita Tapi Karena Yang Dikonsumsi Adalah Yang Menderita Otomatis Ya Gamang Iya Jadi Saya Bila Ini Hanya Saya Hanya Mengelola Sebagian Kecil Mereka Mereka Yang Punya Persoalan Kalau Sampai Ngelihat Konten Saya Ada Juga Yang 18 Tahun 20 Tahun Dan Dia Nyaman Dia Tidak Pulang Dia Bisa Bangun Rumah Bisa Bisa Punya Kebun Punya Mobil Karena Itu Tidak Banyak Muncul Orang Orang Yang Seperti Itu Kan Tidak Perlu Curhat Bisa Dipahami Enggak Bisa Dipahami Iya Orang Orang Yang Sudah Hidupnya Nyaman Kan Tidak Perlu Curhat Tapi Orang Yang Sudah Merasa Parah Dia Butuh Bantuan Orang Lain Untuk Setidaknya Dibagi Bebannya Mereka Bisa Dipahami Sampai Mbak Bisa Bisa Dipahami Ya Udah Berarti Masalah Metrik Tidak Usah Dipikir Pokoknya Riat Kerja Terus Masalah Di Singapura Mau Kayaknya Perlu Dipikir Lagi Inti Jawabannya Gini Kan Leguh Kalau Dapat Jawaban Yang Proses Proses Gitu Dengerin Sana Sini Sana Sini Dukung Polno Jadinya Ruwet Dipikiran Gitu Saya Bingung Kalau Dengar Sana Dengar Sini Saya Kasih Tahu Berarti Kemampuan Sampen Untuk Menyimpulkan Sesuatu Itu Yang Kurang Jadi Kalau Sampen Punya Loh Bisa Ngomong Meng Pak Barang Berarti Hongkong Ini Ngetes Sampen Sampen Ini Ngetes Halo Halo Kok Ngomong Meng Pak Meng Pak Meng Pak Meng Pak Tak Kira Oh Ngomong Tahu Pak Kulau Memang Belajar Bahasa Hongkong Buku Tapi Tidak Pinter Pinter Meng Pak Makanya Aku Penasaran Kok Ngomong Meng Pak Jaren Non Hongkong Jadi Gini Jadi Gini Jadi Gini Sampen Saya kasih Tahu Dari Berita ABCDEFGHIJ Sampen Cari Garis Nilai Positifnya Itu Dimana Sampen Cari Nilai Sisi Parahnya Dimana Jadi Disitu Kan Butuh Pemikiran Dan Penalaran Disitulah Yang Anak-anak Itu Males Mikir Dari Cerita Itu Kan Bisa Dilihat Mbak Kalau Sampen Bener Bener Dengerin Bener Loh Ya Kalau Dengerin Bener Itu Paling Tidak Kesalahannya Dimana Ya kan Nah Dari Situ Sampen Baru Mengambil Sebuah Kesimpulan Gitu Nah Kalau Terus Yang kedua Sampen Belum Belajar Peraturan Makanya Coba Nanti Belajar Peraturan Peraturan Cari Di Labor Departemen Hongkong Labor Departemen Yang Pakai Bahasa Indonesia Juga Ada Atau Sampen Punya Kenalan Mbak Ada Buku Enggak Saya Mau Berangkat Ke Hongkong Saya Mau Belajar Jadi Sebelum Berangkat Sampen Wister Das Yang Ini Kulah Belajar Ambil Dari Youtube Nanti Tak Tulis Nanti Kalau Saya Masak Apa-apa Ngomong Sama Orang Rumah Saya Praktek Tapi Gak Nyantol Karena Ya Gak Nyantol Iya Lawannya Kan Gak Nyabung Tapi Begitu Sampen Kesini Gak 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 Serius Saya Belajar Pak Kayak Pikiran Saya Kemarin Kenapa Saya Kok Belajar Karena Saya Takut Ndip PT Kelamaan Kan Pengen Cepat Kerja Cepat Kerja Cepat Dapet Dapet Duit Ndip PT Kelamaan Katanya Ada Yang Sampai 6 Bulan 5 Bulan Gak Dapet Dapet Duit Saya Kalau Gak Pintar Pintar Jadi Saya Belajar Masih Ada 30% Bisa Oke Belajar Itu Ya Perlu Tapi Berdoa Juga Iya Karena Sekali Lagi Nah Soalnya Kan Keberuntungan Kita Gak Ngerti Kalau Menjadi Orang Baik Atau Banyak Terjolimi Kan Siapa Tahu Diangkat Lebih Duluan Kan Saya Tadi Bila Makanya Kan Kalau Urusan Harapan Dan Berbicara Dengan Saya Ya Ayo Dibahas Tapi Kalau Urusan Mengeluh Dengan Saya Ayo Salah Temenan Tak Tekan Tapi Kalau Dari Posisi Sesuatu Yang Ternyata Masih Ada Nilai Semangat Pasti Kan Bisa Kebaca Orang Itu Putus Asa Hopeless Orang Ini Semangat Orang Ini Apa Nene Orang Ini Keinginan Untuk Maju Kan Ketok Semua Dari Gaya Dan Cara Berbicara Kan Seperti Itu Kalau Ngomong Dengan Saya Otomatis Kan Bisa Paham Sampai Ngomong Dengan Orang Yang Seperti Apa Kan Sampai Juga Bisa Menilai Tapi Sekali Lagi Saya Mantan Seles Jadi Mulutnya Itu Lunyul Jadi Sampai Harus Hati-hati Nek Goce Aneh Tapi Kan Lunyul Nek Kena Dipercaya Nek Tuh Baik Lunyul Nek Kena Dipercaya Repot Nek Orang Bisa Dipercaya Naik Kepermukaan Kalau Nek Dipercaya Kayak Flexing Nipu Sampai Investasi Searah-arah Itu Kelihatan Nipu Juga Hati-hati Soalnya Saya Lihat Youtube Penjenengan Terus Kadang-kadang Mbak Ngomong Ngeyel Kadang-kadang Saya Gini Mikirnya Gini Aku Sudah Dipaksan Selantap Ngomong Nggak Kenah Kadang-kadang Nganyel Nganyel Jadi Saya Belajar Dari Konten-konten Ingenengan Kasus-kasus Itu Tak Lihat Semua Ini Kasusnya Sama Sama Tapi Ternyata Selama ini Belum ada Yang sama Mbak-Mbak Mbak-Mbak Ya ada Yang sama Kalau menurut Saya Cuman Sampai Bahasanya Metrik Kalau Bahasanya Saya Perbedaan Data Sudah Selesai Oke Saya Paham Jawaban Ingenengan Itu Menolong Saya Terus Nanti Saya Lebih Bisa Berpikir Nanti Aku Ikut Niat Niat Nanti Niat Aku Kan Bisa Rundingan Sama Keluarga Aku Udah Niat Beneran Jadi Gimana Proses Selanjutnya Yang penting Aku Sudah Dapat Jawaban Yang Yang Bikin Aku Leggo Dari Nyenengan Monologi Oke Cukup Cukup Terima Makasih Bapak Atas Semuanya Siap Saya Tunggu Di Hongkong Ya Mbak Semangat Oke Makasih Insya Allah Dengan Atau Tanpa Lewat Saya Saya Tunggu Di Hongkong Oke Siap Makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Teman-teman Semangat Berjuang Dari Indonesia Tapi Kita Lihat Nanti Sudah Disampai Di Hongkong Dua Tiga Hari Apakah Dia Akan Pulang Apakah Dia Akan Porek Kita Tidak Tahu Tapi Atau Justru Sebaliknya Dari Hongkong Dia Bisa Beli Kebun Beli Sawah Beli Rumah Ataupun Beli Fortuner Kembali Kepada Diri Teman-teman Sekalian Semuanya Saya Hanyalah Teman Ngobrol Sekali Lagi Keep Stay Tune In My Youtube Channel And See You Bye Bye Bye